Saudara informasi selanjutnya moda transportasi publik terus berbenah diri agar menjadikan sarana transportasi yang aman, nyaman dan juga terintegrasi. Tidak hanya berfokus pada jasa transportasi saja, PT MRT turut menggandeng swasta dan juga pemerintah untuk berkolaborasi mengembangkan kawasan TOD sehingga tercipta ekosistem perekonomian yang menjadikan Indonesia lebih baik. Seperti apa perkembangannya berikut ini liputannya untuk Anda. Kawasan TOD Dugu Atas sudah menjadi contoh kawasan TOD yang mendekati ideal. Pengguna transportasi umum yang transit di TOD Dugu Atas sudah dapat menikmati moda transportasi terintegrasi. Bagi mereka yang menggunakan LRT baik dari Bekasi maupun Cibubur, melalui Skybrite dapat langsung terkoneksi dengan moda transportasi umum lainnya, seperti kereta relisrik, kereta bandara, MRT, Transjakarta, ataupun angkutan online. Bagi mereka yang melalui selasar stasiun KRL Sudirman, akan dikenakan tarif melintas sebesar 1 rupiah. Sangat murah dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan untuk penumpang yang melalui area tersebut. Menurut Gunawan, Kepala Divisi TOD PT MRT Jakarta pada kelas kelima media fellowship program, TOD Dugu Atas masih kurang 1 PR lagi, yaitu jembatan yang menghubungkan kawasan BNI City dengan area Dugu Atas sekitar stasiun kereta bandara. Sehingga para pengguna transportasi umum tidak perlu bersinggungan dengan kendaraan pribadi yang melintas di jalan Sudirman. Begitu pula untuk kawasan Simpang Temu Lebak Bulus. Pengembangan TOD MRT Lebak Bulus terus digalakan. Jembatan penghubung antara stasiun dan salah satu pusat perbelanjaan sudah berfungsi. Penumpang dapat dengan aman dan nyaman turun stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian langsung singgah untuk sekedar makan ataupun berbelanja di Point Square. Bahkan, transit plaza depan Point yang mempunyai luas kurang lebih 2.000 meter persegi dirancang untuk mendukung kegiatan transit dengan fasilitas perhentian bus Transjakarta, area drop-off kendaraan pribadi dan kendaraan daring serta parkir sepeda. Karena pengguna transportasi umum terintegrasi semakin meningkat, kedepannya PT MRT Jakarta terus mengajak pihak swasta dan pemerintah untuk mengembangkan kawasan TOD, agar dapat menjadi TOD seperti dukuh atas. Karena dapat menciptakan peluang bisnis baru, seperti area kuliner, lahan parkir, sports center, dan tentunya yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna transportasi publik terintegrasi. Adi Maradona, Kompas TV, Jakarta